Kita ke informasi lainnya, 8 jenazah korban penyerangan KKB diterbangkan ke kampung halaman masing-masing pasca proses identifikasi usai. Bupati Puncak, Papua menyampaikan rasa duka mendalam kepada keluarga korban. 8 korban pembantaian kelompok kriminal bersenjata KKB di kampung jenggerang distrik Bioga, Kabupaten Puncak diterbangkan dari bandara Timika menuju ke kampung halaman yang masing-masing. 5 jenazah diterbangkan ke Jakarta, sementara 3 jenazah lainnya diterbangkan ke Ambon, Kepalu, serta ke Kabupaten Puncak. Bupati Puncak, Kuala Muandik memberikan santunan dan ucapan bela Sungkawa kepada keluarga korban pembantaian pekerja Palapat Timur Telematik ini. Santunan juga diberikan kepada Nelson Sarira yang selamat dari keganasan KKB. Sebelumnya, 9 pekerja tower Palapat Timur Telematika menjadi korban pembantaian di kampung jenggerang distrik Bioga, Kabupaten Puncak pada Rabu 2 Maret sekitar pukul 3 dini hari. Dari 9 pekerja, 1 di antaranya Nelson Sarira menjadi satu-satunya yang berhasil selama. 8 korban tewas, Siakni Bebi Tabuni, Anak Kepala Suku Puncak Papua, Bili Garibaldi, Jua Maludin, Syahril Nurdiansyah, Ibo, Eko Septiansyah, Renal Tega Syetentua, dan Bona Simanulang. Dari Timika Papua, Nathan Maki, INews melaporkan.